Pemirsa kalau biasanya tanah bengkok desa ditanami padi, jagung, atau tebu akan tetapi tidak dengan desa Garon Magetan. Salah satu harganya mengembangkan budidaya bunga matahari. Selain nilai ekonomi juga bisa menjadi tujuan wisata. Inilah hamparan bunga matahari yang ditanam di tanah desa Garon, kecamatan Kaudanan, Kaupaten Magetan. Tidak biasa memang tanah desa atau bengkok ditanami bunga matahari. Namun sang inisiator Firman Halik mempunyai keyakinan, budidaya bunga matahari bisa menghasilkan rupiah dan bisa memajukan desanya. Apalagi budidaya bunga matahari lebih mudah perawatannya mulai dari penanaman hingga pemupukan. Hasil panen biji bunga matahari juga menjanjikan. Setiap satu pohon atau satu bunga bisa menghasilkan 200 hingga 400 gram. Sementara harga jual biji kering dari pohon senilai 16.000 rupiah per kilogram. Halik menceritakan, untuk tahap awal ia memanfaatkan lahan seluas 1,750 meter persegi. Dalam jangka 3,5 bulan diperkirakan akan panen. Seperti tanaman-tanaman yang lain, kita sudah tahu hasilnya. Lalu kenapa kita tidak berpikiran untuk mengadakan atau mencoba untuk menanam produksi bunga matahari yang dalam tanda kutip produksinya ini bagus. Bagus jika sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh kemitraan kami. Lalu yang kedua, bunga matahari ini perawatannya mudah. Dengan lahan yang sedikit kita bisa menghasilkan insya Allah banyak hasil ya. Selain mendapat rupiah dari hasil panen bunga matahari, Hemparan tanaman bunga matahari ini juga bisa menjadi destinasi wisata baru. Pengunjung bisa bersuah foto di tengah ribuan bunga matahari dengan latar belakang gunung. M. Ramzi, JTV, Magetan